Salam sejahtera bagi saudara seiman dimanapun berada Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa Kami bersyukur kepada Tuhan sang pemelihara hidup Kami diberkati Saat ini firmamu akan menyapa kami Biarlah kuasa Ruh Kudus memberi kami pengertian Amin Firman Tuhan yang menyapa kita saat ini diambil dari kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10 Layanilah seorang akan yang lain Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah Saudara yang dikasihi Tuhan Setiap kita pribadi ataupun kelompok Tuhan mampukan untuk berkarya di tengah dunia ini Kita berdoa dan memiliki karunia yang beragam dan berbeda Kita sebagai manusia tak seorang pun yang sempurna dan mampu melakukan segalanya di dalam kehidupannya Tetapi ketika kita saling melayani bersedia saling menerima Kita akan dimampukan melakukan karya Tuhan di tengah dunia Satu teladan memberi pengaruh Daripada seratus kata-kata yang tidak diikuti dengan perbuatan nyata Yesus mengajar kita juga bahwa kehadirannya di tengah dunia Bukan untuk dilayani Tapi untuk melayani Maka umat Tuhan yang dikasihi Mari kita saling melayani Dengan berkorban Dengan berkorban Waktu Tenaga Fikiran Materi Untuk boleh saling melayani Dan yang pasti Rasa Ego Kepentingan diri sendiri Sehingga kita boleh melayani satu sama lain Ketika kita mengaku umat Tuhan yang percaya Yesus Kristus Gaya hidup kita adalah Melayani Melayani lebih sungguh Karunia yang Tuhan berikan Karisma Adalah kuasa bagi kita setiap pribadi Sebagai perlengkapan yang kita butuhkan Untuk memenuhi panggilan Tuhan Dalam diri kita masing-masing Karunia yang ada pada kita adalah anugerah Tuhan Yang diberikan dengan cuma-cuma Karena itu Mari kita juga memberikan Memberikan karunia Tuhan itu Dengan cuma-cuma kepada Sesama kita Mari telah dani Tuhan Yesus Yang bersedia Melayani di tengah dunia ini Sehingga Persekutuan kita Menjadi persekutuan Yang indah Dan kita menjadi pengurus yang baik Dari kasih Karunia Allah Menghadirkan Damai sejahtera di tengah dunia Dengan hidup Saling melayani Amin Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!